Intro Ceritanya masih seputar usaha arga untuk mendekati Nabila dan anak-anaknya Jadi pagi-pagi di rumah Nabila, Firman datang ke rumah Nabila Menanyakan kondisi Yura Sementara arga juga melihat kebahagiaan Nabila bersama Firman dan anak-anaknya Dari kejauhan, arga sangat sedih Arga juga berkata dalam hati Apa masih pantas mendampingi Nabila dan memiliki anak-anak seutuhnya seperti dulu Arga pengen membahagiakan semuanya yaitu Nabila dan ketiga anaknya Selanjutnya nanti, arga yang masih bingung Bagaimana cara memperbaiki hubungannya dengan Nabila Harus berpikir ulang untuk mendekati anak-anaknya dan Nabila Di sisi lain, arga nantinya tetap mencoba menemui Nabila di kantor Arga sepertinya akan menceritakan pada Nabila Jika dirinya sudah menalak cerai Wilda Sementara Nabila tidak tertarik dengan apa yang dikatakan arga Menurut Nabila, itu bukan urusan saya Saya mau berurusan dengan kamu mas arga jika menyangkut urusan raya Albi dan Sira Sementara arga sudah tidak berkata-kata apalagi ke Nabila Dirinya juga menyadari jika terlalu dalam dirinya menyakiti Nabila dan ketiga anaknya Selain itu, persoalan hak asuh Yura yang diperebutkan antara Firman dan Wilda Juga akan segera berlangsung Menurut Firman, kesabaran Firman pada Wilda sudah habis Firman yang ditemani pengacaranya dan juga membawa bukti-bukti yang ada Firman mendaftarkan gugatan hak asuh atas Yura pada Wilda ke pengadilan Nantinya Wilda juga akan dibuat kaget dengan datangnya surat panggilan dari pengadilan Yang akan membahas banding Firman atas hak asuh Yura Dan sepertinya Wilda juga sudah tahu jika dirinya akan kehilangan hak asuh Yura Terlalu banyak kesalahan yang dibuat Wilda Hingga membuat Yura tidak mau tinggal bersama Wilda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!